Kadang-kadang otak kita bisa terbatas, kemampuan kita bisa menemui kendala-kendala Maka akan menemui solusi-solusi yang tidak terfikirkan sebelumnya ketika kita mengambil jalan sabar Yaitu dimana kita melepaskan sejenak bukan berarti berhenti Tetapi melepaskan sejenak untuk melihat secara lebih besar Lalu kita memohon kepada Allah pertolongan-pertolongannya dan terus melakukan gitu Jadi kalau kita sudah dalam kemampuan batasan Lalu kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah supaya memberikan pertolongan dalam bentuk hidayah dan ilham Maka setelah itu lakukan gitu Jangan sampai kemudian kita hanya ya sudah sabar sih bang sabar gitu ya Sabarnya itu terus melakukan bukan berhenti melakukan Jadi sederhananya jangan sampai kita mengatakan sudah azan yuk kita sholat Ya sabar sih bang Bukan sabar namanya males Ketika ada kebaikan sesegera mungkin dilakukan Jadi upaya kita untuk melakukan sabar itu harus tepat pada posisi dimana menempatkan kata sabarnya Baik